. Mark Klok menjadi pahlawan kemenangan Persib melalui golnya atas arema. Kendangan kerasnya dari luar kotak penalti memperdaya Teguh Amiruddin di menit 66. Hasil positif ini bisa mengantarkan Maung Bandung masih ada dalam persaingan ketangga juara. Kemenangan ini memang sangat berarti bagi tim lantaran poin penuh bisa membawa tim kembali menggeser Persija pada posisi kedua. Ini juga membuat jarak poin dengan PSM Makassar bisa dikikis meski Juku Eja baru bermain melawan Persebaya besok. Sangat penting kita bisa menang, semuanya tahu Persib, Persija dan PSM menang terus dan ada presure untuk 3 tim itu sekarang untuk ambil juara. Untuk kita semuanya adalah final dan setiap game penting, setiap tim akan susah, terang klok dalam jumpa persusai laga. Menurutnya kemenangan yang diraih juga bukan pekerjaan yang mudah. Singo Edan bermain dengan rapi dan disiplin dalam membangun organisasi antar lininya. Tapi taktik serta rencana yang disiapkan pelatih bisa diaplikasikan dengan baik oleh pemain dan 3 poin bisa didapatkan. Arema hari ini bermain disiplin dan tidak mudah untuk bisa menembus mereka. Tapi saya senang sama tim ini dan juga pelatih untuk taktiknya, filosofi bermainnya. Kita setiap game selalu fokus dan sangat senang bisa menang pada pertandingan ini, tukasnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pelatih Persib Bandung, Luis Mila, mendukung Persebaya Surabaya untuk tumbangkan PSM Makassar. Kedua tim akan bertanding pada Laga Pekan ke-26 Liga 1 2022 di Stadion Dolora Joko Samudro, Gresik, Jumat 24 Februari 2023. Pada Laga ini, Luis Mila mendukung agar tim Bajur Ijo bisa menang dan mendapatkan hasil terbaik. Dukungan Luis Mila tidak lepas dari persaingan ketat di papan atas klasemen Liga 1 musim ini. PSM saat ini berada di puncak klasemen dengan 53 poin. Sementara Persib ada di peringkat kedua berjarak 1 poin. Kemenangan Persebaya akan membuat jarak tim Maung Bandung semakin dekat ke puncak. Luis Mila menegaskan jika dia akan mengikuti pertandingan Persebaya dari televisi. Menurutnya, hal ini adalah wajar karena PSM merupakan rival mereka dalam perebutan juara Liga 1 musim ini. Besok saya mendukung Persebaya, menonton tayangan di televisi dan menjagokan Persebaya. Itu normal karena Persebaya akan menghadapi PSM dan itu normal di dalam sepak bola, kata Luis Mila. Pelatih asal Spanyol ini menambahkan jika persaingan di papan klasemen cukup menarik. Apalagi, 3 tim papan atas memiliki jarak yang dekat. Menurutnya, hal ini menjadi tekanan bagi tim-tim tersebut dan kegagalan mendapatkan poin sempurna akan berpengaruh besar di papan klasemen. Namun, ketatnya persaingan akan membuat supporter menjadi penasaran dan membuat tim semakin kompetitif. Mungkin mereka, PSM, juga melakukan hal yang sama di Liga Persib VS Arema dengan mendukung Arema. Tapi menurut saya bagi penonton dan supporter di Indonesia adalah sangat bagus melihat persaingan antara 3 tim, Persib, Persija dan PSM Makassar. Ini bagus bagi fans, pungkasnya. Terima kasih telah menonton!